Dari 30 kursi di DPRD Tabalong, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra berpotensi menempatkan 5 orang calegnya untuk menduduki kursi DPRD Tabalong. Hasil tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang diselenggarakan KPU Tabalong 1-2 Mei 2019. 5 calon anggota legislatif Gerindra yang bakal menempati kursi DPRD berasal dari DAPIL 1 sebanyak 1 orang, DAPIL 2 sebanyak 2 orang, serta DAPIL 3 dan 4 masing-masing 1 orang. Perolehan kursi DPRD terbanyak di susul Parpol Golkar, PAN dan PKS yang berpotensi menempatkan masing-masing 4 calegnya di Parlemen Kabupaten Tabalong. Kemudian Demokrat dan PDIP berpotensi menempatkan masing-masing 3 calegnya untuk duduk di DPRD. Sedangkan P3, Nasdem, dan PKB masing-masing akan mendapat 2 kursi DPRD. Dan sisanya 1 dari 30 kursi di DPRD Tabalong akan ditempati oleh Partai Berkarya. Hasil perolehan suara ini merupakan hasil dari rekapitulasi penghitungan suara di rapat pleno tingkat kabupaten dan bukan merupakan hasil final. Hasil ini akan dilanjutkan ke pleno provinsi dan nasional. Jika 3 hari setelah ditetapkan oleh nasional tidak ada gugatan dari Mahkamah Konstitusi, maka hasil perolehan kursi tersebut dinyatakan sah. Kalau kita lihat, kemungkinan ya, kemungkinan karena memang ini belum keputusan resmi, itu ada 2 partai, yang pertama itu Partai Gerinda, yang kedua Partai Amanat Nasional. Itu yang menjadi kemungkinan malah? Ya, kemungkinan akan tetapi kita juga menunggu hasil penetapan rekapitulasi tingkat nasional. Setelah proses rapat pleno di tingkat kabupaten, dilanjutkan ke rapat pleno tingkat provinsi yang akan digelar 10-11 Mei mendatang. Setelah itu akan dilanjutkan ke rapat pleno tingkat pusat pada tenggang waktu hingga 22 Mei 2019. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan.